Dewi Maut, Jilid 16. Akan tetapi si Biaweng yang baru saja mengalami kedukaan karena delapan orang anak muridnya dibunuh orang dan pedang pusaka dicuri orang, kini masih marah karena keadaan Giyokeng, maka tanyanya dengan suara masih ketus, istrimu mati dibunuh orang, apa hubungannya dengan Giyokeng? Mengapa kau menghinanya? To Aniyo, kami datang minta keadilan. Anakku Pethang Ing itu dibunuh oleh anak nyonya ini. Ucapan Kok Beng lama itu membuat Siakeng Hang menjadi makin terkejut sekali. Dia mengeluarkan seruan keras sekali lalu meloncat ke belakang, menoleh dan memandang kepada puterinya dengan matlah, terbelalak. Juga si Biaweng terkejut bukan main, akan tetapi ibu ini tentu saja membela anaknya dan dia segera mendekati Giyokeng sambil bertanya. Kengji, benarkah engkau membunuh istri Kun Liyong? Dan jika benar, apa sebabnya jelas bahwa membunuh atau tidak? Si Biaweng siap untuk membela anaknya itu. Oh haha, ibu kembali Giyokeng menubruk dan merangkul kaki ibunya, lalu menangis. Aku tidak membunuhnya, ibu. Aku tidak membunuhnya. Cukup. Hentikan tangismu dan tenanglah. Biar setan sekalipun akan kulawan kalau dia berani menuduhmu yang bukan-bukan. Hayo, lekas bangkit dan berdirilah si Biaweng membentak dan Giyokeng lalu bangkit berdiri, kepalanya menunduk, si Biaweng kini melangkah ke depan, menghadapi Kun Liyong dan Kok Beng lama, hidungnya kembang kempis, matanya seperti mengeluarkan api saking marahnya. HMM, kalian sungguh tak tahu aturan. Kalian menggunakan kepandayan untuk menghina anakku, memaksa dan menawannya seolah-olah dia seorang penjahat. Aku yang menjadi ibunya tidak terima akan perlakuan dan penghinaan ini. Omitohut. Kasih seorang ibu memang membuta, walau anaknya berdosa sekalipun, tetap akan dibelanya. Anakmu itu telah membunuh anakku, dan aku minta diganti dengan nyawa. Kau menuduh dengan membuta, Kok Beng lama. Dan andai kata anakku membunuh seseorang, itu pun tentu dilakukan karena suatu hal. Kau minta ganti nyawa, nyawamu sendiri gantinya. Jangan Chia Kenghang berseru. Akan tetapi Sia Biaweng sudah menerjang dengan dasyatnya, menghantam ke arah dada dan lambung Kok Beng lama dengan pukulan bertubi-tubi dari ilmu Gotok Chiang, tangan lima racun, yang selain mengandung racun juga didorong oleh tenaga yang amat dasyat dan kuat. Plak-plak des. Sia Biaweng kalah tenaga dan dia terlempar ke belakang, terhuyung sampai beberapa langkah. Lo Suhu, tak baik memamerkan kepandayan di sini Sia Kenghang menjadi tidak senang melihat istrinya terdesak. Dia sudah menggerakkan tangannya, siap untuk menghadapi lama yang sebetulnya adalah guru dari puterannya sendiri itu. Akan tetapi pada saat itu pula kun liong moloncak di tengah-tengah dan cepat ia berkata dengan suara lantang, Supek. Gak hu. Tahan dulu. Tidak ada gunanya pertempuran di antara kita sendiri. Ada urusan dapat diurus dengan kebenaran. Supek, sebelum Supek dan Supek Bo mendengarkan urusannya, kenapa telah menyalahkan kami? Harap Supek berdua suka lebih dulu mendengarkan apa yang telah terjadi, baru mengambil keputusan. Apabila Supek berdua menganggap saya bersalah dalam urusan ini, saya menyerahkan nyawa saya kepada Supek berdua untuk kedosaan saya memaksa Gio Keng ikut datang ke Cien Ling Pai. Mendengar ucapan Kun Liong itu, Tia Keng Hang menjadi sadar maka dia cepat-cepat memegang lengan istrinya, mencegah istrinya yang sudah melolos sabuk sutrap putih yang merupakan senjata yang amat tampuh itu. Kun Liong betul, kita tidak boleh menuruti nafsu amarah, biarlah kita dengarkan apa yang telah terjadi sebetulnya. Kun Liong, ceritakanlah apa yang telah terjadi, mari kita duduk sambil bicara dengan baik-baik. Biarpun masih marah, akan tetapi si Bia Weng tidak mau membantah suaminya, maka dia menggandeng tangan putrinya, diajak memasuki ruang tamu di mana mereka semua duduk. Tia Keng Hang memberi isyarat kepada semua murid Cien Ling Pai untuk menjauh dan jangan mendekati tempat itu karena yang akan dibicarakan adalah urusan keluarga. Nah, berceritalah, Tia Keng Hang berkata kepada Kun Liong. Dengan suara penuh duka, Kun Liong lalu menceritakan mengenai kepergiannya mencari Apin Hang untuk membujuk adiknya itu dan memberitahukan tentang perjodohannya dengan Bun Hong seperti yang ditetapkan oleh Tia Keng Hang. Kemudian betapa ketika dia pulang ke rumahnya, tahu-tahu dia menemukan istrinya telah lewas dibunuh orang dan menurut penuturan kedua orang pelayannya, istrinya itu baru saja bercepok dan bertempur melawan Tia Gio Keng. Saya sendiri tidak berani menuduh adik Gio Keng yang membunuh istri saya, akan tetapi supek dan supek Bo dapat mendengarkan sendiri penuturan kedua orang pelayan saya yang sudah sengaja saya bawa ke sini untuk menjadi saksi, Kun Liong menutup penuturannya dan menghapus dua butir air mati yang menitik keluar dari matanya karena dia teringat kepada istrinya. Tia Keng Hang dan Tia Gio Leng mendengarkan dengan muka berubah pucat. Beberapa kali mereka menoleh kepada putri mereka, akan tetapi Gio Keng hanya menundukkan mukanya yang juga menjadi pucat. Dengan suara tenang namun agak tergetar Tia Keng Hang lalu minta kepada dua orang pelayan itu untuk bercerita. Hiyuma yang lebih bernyari daripada Giam Tun kemudian menceritakan semua pengalaman mereka pada malam itu, kadang-kadang diselingi oleh Giam Tun yang memperkuat keterangan pelayan itu, betapa Gio Keng malam-malam datang sambil marah-marah, kemudian betapa nona majikan Yap Meilan melarikan diri, kemudian Gio Keng bertempur dengan nyonya majikan mereka, betapa ketika melerai keduanya dipukul pingsan oleh Gio Keng. Dan akhirnya, ketika mereka sadar, mereka melihat nyonya majikan mereka sudah tewas di atas lantai. Tentu saja Gio Keng bercerita sambil menangis dan kembali Tia Keng Hang dan Tia Biao Weng saling pandang dengan muka pucat. Hem, Tia Tai Hiyap dan Toa Niu. Ketahuilah bahwa ketika saya datang ke lengkok, saya melihat Kun Leong hanya menangis di hadapan kuburan seperti orang gila. Akulah yang memaksa dia untuk menuntut atas kematian anakku dan memaksa puterimu untuk ikut bersama kami ke Cien Ling Pai karena kami menuntut keadilan. Aku tahu bahwa Tia Tai Hiyap adalah seorang yang bijaksana dan adil, seorang pendekar besar yang menjunjung tinggi kebenaran, maka harap saja keadilannya tidak goyah sesudah menghadapi urusan yang dilakukan oleh anak sendiri. Ucapan ini membangkitkan semangat Tia Keng Hang. Dia menekan lengan istrinya yang sudah ingin membantah, kemudian dia menoleh kepada putrinya, dengan suara kering dia memanggil Tia Gio Keng. Ayah Gio Keng menjawab sambil menundukan mukanya. Berlututlah, engkau menghadapi pertimbangan yang harus dilakukan seadil-adilnya. Mendengar suara ayahnya yang kering, Gio Keng tidak berani membantah dan dia lalu menjatuhkan diri berlutut di tengah ruangan itu. Dengan tekanan tangan dan pandangan matu Tia Keng Hang melarang istrinya yang hendak menghampiri putrinya sehingga ibu yang penuh kekhawatiran ini hanya memandang pucat. Tia Gio Keng, seorang gagah lebih menjunjung kebenaran daripada nyawa. Kehilangan nyawa bukan apa-apa, akan tetapi kehilankan nama dan kehormatan merupakan kutukan bagi keluarga tulun temurun. Hayo ceritakan semua dengan jelas, dari awal sampai akhir tentang perbuatanmu di rumah Yap Kun Leong dan apa yang mendorong kau melakukan perbuatan itu. Tia Keng Hang bukanlah seorang bodoh. Biarpun dia memegang keras kebenaran dan keadilan, akan tetapi sebagai ayah tentu saja dia pun ingin menolong anaknya, maka dia menuntut anaknya menceritakan semua termasuk sebab-sebab yang membuat anaknya itu menyerbu ke rumah Kun Leong. Dengan suara lirih namun jelas Gio Keng lalu bercerita, dimulai dari peristiwa di dalam Pesta Foaliit di mana dia bentrok dengan Yapin Hang yang dianggap menghina adiknya. Dia bercerita dengan terus terang, tentang kemarahannya dan tentang cegahan suaminya yang tidak dihiraukan. Betapa dengan kemarahan meluap dia lalu mendatangi rumah Kun Leong dengan maksud menegur Kun Leong tentang kelakuan adiknya, akan tetapi Kun Leong sedang tidak berada di rumahnya. Juga dia tidak melewatkan peristiwa dengan Meilan, puteri Kun Leong yang membangkitkan kemarahannya pula hingga dalam kemarahannya itu, dia telah membuka rahasia anak itu sehingga anak itu melarikan diri. Karena saya membuka rahasia anak itu, Hang Ing menjadi marah lantas menyerangku. Kemudian kami bertempur dan saya memukulnya pingsan. Dua orang pelayan ini datang dan kuanggap hendak membelanyonya majikan mereka, maka juga ku pukul pingsan. Kemudian saya pergi meninggalkan rumah itu. Demikianlah, ayah. Wajah Chia Keng Hang menjadi sebentar pucat sebentar merah, karena dia merasa marah sekali dengan kelakuan putrinya. Karena terbukanya rahasia itu, anak saya Meilan melarikan diri sampai kini belum juga dapat ditemukan kemana larinya, kata Kun Leong dengan sedih. Walaupun dia tidak mengaku telah membunuh anakku, akan tetapi andai kata dia tidak membuat anakku pingsan kemudian meninggalkannya seperti itu, belum tentu anakku mati. Perbuatannya itu sama juga dengan membunuh anakku Kodeng lama berkat tamarah. Chia Keng Hang mengepal tinjunya, menggigit bibirnya. Perbuatan Giyokeng dianggapnya keterlaluan. Dengan metel, terbelalak penuh kemarahan dia memandang putrinya. Agaknya Giyokeng merasa akan pandang mata ayahnya ini. Dia mengangkat muka dan melihat pandang mata ayahnya dia meratap, Ayah, ampunkan, aku benar-benar tidak membunuhnya, Ayah. Anak Durhaka, engkau hanya menodai nama keluargamu, nama orang tuamu. Engkau ribut dengan Yap In Hang, mengapa menimpakan kesalahan kepada Kun Leong? Engkau marah kepada In Hang dan Kun Leong, mengapa engkau menimpakannya pula kepada Meilan dan Hang Ing yang tidak berdosa sehingga mengibatkan matinya Hang Ing dan minggatnya Meilan? Masih belum tahukah engkau akan kedosaanmu yang amat besar itu? Ayah, aku, aku bersalah, harap ayah mengampunkan aku. Hem, orang tua tentu saja mengampuni anaknya, akan tetapi mereka yang kehilangan istri, kehilangan anak tentu saja tidak akan dapat mengampunimu. Apakah kau kira kami akan dapat melindungi dan membela orang berdosa, meskipun dia itu anak kami sendiri? Kau tentu tahu apa yang patut dilakukan seorang gagah yang sudah menyadari akan kedosaannya. Berkata demikian, tangan Chia Keng Hang bergerak dan sebatang pedang meluncur dan menancap di depan Giyokeng, di atas lantai, sampai gagang pedang itu tergetar dan mengeluarkan bunyi mengaung. Ayah Siai Biau Weng menjerit. Ayah Giyokeng juga menjerit. Akan tetapi Chia Keng Hang memegang lengan istrinya. Siai Biau Weng merontah-rontah? Tidak. Jangan. Tidak boleh begitu. Tidak boleh. Suamiku, kau tidak boleh menyuruh dia membunuh diri. Tidak. Tidak. Biau Weng merontah-rontah hendak melepaskan diri dari pegangan tangan suaminya. Chia Keng Hang kemudian menggerakkan jari tangannya dan cepat sekali menotok tengkuk istrinya. Siai Biau Weng menjadi lemas dan pingsan di atas kursinya, dirangkul suaminya yang memandangnya dengan muka pucat sekali. Chia Giyokeng, daripada melihat engkau terbunuh dan terhukum di tangan orang lain, lebih baik melihat engkau mati sebagai seorang gagah yang menebus dosanya sendiri kata Chia Keng Hang pula, dengan suara dingin, sambil merangkul istrinya yang pingsan dan memandang kepada puterinya yang masih berlutut. Dengan muka pucat Giyokeng memandang pedang yang masih tergetar itu, lalu dia pun mengangkat muka memandang ayahnya. Tiba-tiba sinar matu itu mengeluarkan cahaya kekerasan, dan suaranya tidak tergetar atau menangis lagi ketika dia berkata, Ayah! Untuk yang terakhir kali ku katakan bahwa demi nama langit dan bumi, aku tidak membunuh istri Kun Leong. Akan tetapi kalau memang betul bahwa aku melampiaskan kemarahanku di rumah Kun Leong itu mencemarkan nama ayah dan mengotorkan muka ayah, biarlah aku akan mencuci muka ayah dengan darahku. Chia Giyokeng mencabut pedang itu, akan tetapi tiba-tiba terdengar suara keras dari luar ruangan tamu itu, Istriku, tunggu dulu. Dan munculah Li Kongtek yang tinggi besar dengan muka pucat. Suamiku, istriku, Giyokeng, apa yang akan kau lakukan ini? Li Kongtek menubruk. Mereka berangkulan di atas lantai. Giyokeng menangis terseduh-seduh, dan Li Kongtek segera merampas pedang yang telah dicabut oleh Giyokeng. Dengan muka kering Li Kongtek menoleh ke arah Chia Keng Hang dan sejenak mereka saling beradu pandang mata. Gau, hati saya amat kecewa menyaksikan keadaan di sini. Gau terkenal sebagai seorang pendekar sakti, sebagai ketua Chin Ling Pai yang besar, tapi ternyata Gau telah melanggar hak seorang suami. Dahulu, pada waktu masih kecil, memang Chia Giyokeng adalah puterimu sehingga segala hal tentang dirinya adalah tanggung jawab dan hakmu. Akan tetapi sekarang dia adalah Nyonya Li Kongtek, maka sebagai suaminya, sebagai ayah dari anak-anaknya, akulah yang bertanggung jawab penuh dan mempunyai hak pula mengenai mati hidupnya. Mengadili seorang istri tanpa sepengetahuan suaminya, hal itu benar-benar merupakan perbuatan yang paling tidak tahu aturan. Ucapan dan sikap yang amat gagah itu seperti menikam ulu hati Chia Keng Hong, dan dia berkata, Li Kongtek, engkau benar, maafkanlah aku. Akan tetapi istrimu itu, anakku itu, dia melakukan dosa besar sekali, dia harus menebusnya sebagai seorang gagah, kalau tidak, dia akan menodai nama keluarga kita semua turun-temurun. Baik, kesalahan istri adalah tanggung jawab suaminya pula. Kematian orang yang sama sekali bukan dibunuh oleh istriku, akan tetapi tuduhannya dijatuhkan kepada diri istriku, biarlah ditebus dengan nyawa pula. Istriku, Gio Keng, harap kau jaga baik-baik dua anak kita, selamat tinggal. Airh, jangan aaan. Akan tetapi terlambat, Li Kongtek sudah menusuk dadanya sendiri dengan pedang itu sampai menembus punggungnya. Gio Keng menjeret dan menubruk suaminya, Li Kongtek memaksa tersenyum sambil memandang istrinya. Gio Keng, semua noda tercuci oleh darahku, kau rawatlah. Sengji dan Chiausi. Laki-laki gagah perkasa yang usianya baru 40 tahun kurang itu memejamkan matu dan kepalanya terkulai di atas pangkuan istrinya. Gio Keng menjeret dan terguling pingsan di atas mayat suaminya. Sunyi sekali di situ untuk beberapa saat. Siai Biao Weng masih pingsan di dalam pelukan suaminya. Gio Keng juga pingsan di atas mayat suaminya. Semua orang memandang dengan matel, terbelalak dan menahan napas, Hyuma terisak menangis. Sunyi sekali, kesunyian yang mencekik leher. Kemudian terdengar suara Chia Keng Hong, lemah dan gemetar bercampur isak tertahan. Apakah kalian berdua sudah puas sekarang? Kun Liong menjatuhkan dirinya berlutut dan dengan suara penuh penyesalan dia berkata, Supek, Teo Chu menyesal sekali, Teo Chu yang menyebabkan semua ini terjadi, Teo Chu telah tertimpa malapetaka dan kini Teo Chu menyeret Supek sekeluarga ikut menderita pula. Yap Kun Liong, aku tidak bisa menyalahkan engkau. Selama orang menuruti nafsu hati sendiri, timbulah sebab dan akibat yang saling berkait dan tiada berkeputusan. Memang kita semua sedang dilanda kemalangan. Baru beberapa hari saja delapan orang murid Chin Ling Pai dibunuh orang dan pedang pusaka Siang Bok Kiam dicuri, terjadi ketika kami mengunjungimu. Dan sekarang, istrimu dibunuh orang dan suami Giyok yang menebus dengan nyawanya. Ya Tuhan, dosa apa gerangan yang kita lakukan semua? Supek, Kun Liong terkejut sekali dan dia semakin menyesal mengapa terjadi peristiwa yang sedemikian hebatnya. Semestinya dia mencegah mertuanya melakukan kekerasan seperti ini. Giyok yang telah kematian suaminya, dan biarpun demikian, tetap saja Hang Ing tak akan hidup kembali. Sungguh kematian Li Kongtek itu amat sia-sia dan dia merasa menyesal sekali. Semua peristiwa mengerikan sekarang ini hanya menjadi hasil dari pemikiran yang penuh dengan kemarahan, dendam, serta kebencian, sehingga tentu saja menghasilkan hal yang amat buruk. Dia sendiri masih tetap sanksi apakah benar Giyok yang telah membunuh istrinya. Apabila ternyata tidak demikian, bukankah perbuatannya ini sama dengan menyebabkan kematian suami Giyok. Sama dengan dia sendiri yang membunuh Li Kongtek? Dalam saat pendek itu, sesudah menyaksikan kematian Li Kongtek, melihat Giyok yang pingsan di atas mayat suaminya, melihat supek bohnya pingsan dalam rangkulan supeknya yang wajahnya menjadi pucat, matanya sayu dan dilanda tekanan batin yang amat besar itu, seakan-akan terbukalah mece batin Kun Liyong. Peristiwa kematian Hang Ing adalah suatu kejadian yang tak dapat dirubah oleh apapun juga. Istrinya sudah mati. Ini merupakan suatu kenyataan. Pikirannya yang mengacau perasaan hatinya dan membuat dia berduka. Kedukaan mengeruhkan batin, menimbulkan kemarahan dan dendam kebencian, lebih-lebih lagi dengan kedatangan Kot Beng lama sehingga menimbulkan pula tindakan kekerasan yang dilakukan mereka terhadap Giyokeng. Maka terjadilah bunuh diri dari Likong Tek dan akibat ini tentunya akan menjadi sebab dari peristiwa lain yang akan berekor panjang. Dia menyesal sekali. Supek, kematian saudara Likong Tek adalah karena kecerobohan teung. Tia Keng Hang menjeleng kepalanya. Yang sudah terjadi tidak dapat dirubah lagi, Kun Liyong. Meskipun agaknya bukan tangan Giyokeng yang membunuh istrimu, akan tetap pikirannya sama saja, kematian istrimu pun mungkin karena kecerobohan yang dilakukan Giyokeng. Penyesalan tiada gunanya. Giyokeng sudah melakukan kesalahan besar dan diakini menanggung akibatnya. Laksana tertika merasa ulu hati Kun Liyong ketika mendengar ucapan yang keluar dengan suara penuh duka dan kesabaran itu. Kematian istrinya mungkin juga disebabkan oleh penyelelengan dalam kehidupannya dan kini seperti ada penerangan memasuki otaknya. Hang ingkirannya tidak akan bertempur melawan Giyokeng kalau saja istrinya itu tidak marah mendengar Giyokeng membuka rahasia Melan, dan kalau saja tidak bertempur melawan Giyokeng, istrinya tidak akan pingsan sehingga mudah saja dibunuh orang. Jadi penyebabnya adalah karena adanya Melan di situ, dan Melan adalah hasil dari hubungan gelapnya dengan ibu kandung anak itu, yaitu Lim Hwe Isian. Kalau tidak ada Melan, kalau perbuatannya yang menyeleweng dengan Hwe Isian tidak pernah terjadi, agaknya belum tentu kalau istrinya tercinta itu dibunuh orang. Inikah yang dinamakan hukum karma? Semua sebab akibat sebenarnya adalah hasil dari perbuatan dia sendiri. Yang penting setiap saat sadar akan segala gerak gerik diri pribadi lahir batin, bukan membiarkan diri terseret ke dalam lingkaran setan berupa sebab dan akibat. Supek benar sekali. Biarlah Teo Chu siap untuk menanggung segala yang akan terjadi. Dan harap Supek maklum bahwa sebaiknya Teo Chu bersama Gak Hu mohon diri dan pergi dari sini sekarang juga. Tia Keng Hang memandang kepada istrinya dan kepada putrinya yang masih pingsan, lalu mengangguk. Ku rasa sebaiknya begitulah, Kun Leong, dan kepada Kok Beng Lama Ketua Cien Ling Pai itu berkata. Selamat jalan, Lo Suhu, dan harap maafkan penyambutan kami yang begini tidak menyenangkan atas kunjungan Lo Suhu. Pendeta Gundul itu sejak tadi termenung dan memandang kepada mayat Li Kongtek, hanya mendengarkan percakapan mereka dan tampak seperti orang linglung. Mendengar ucapan Tia Keng Hang, dia lalu berkata, suaranya seperti orang yang hendak menangis, sambutanmu baik sekali, tai hiap, terlampau baik malah. Anakku mati, dan di sini aku melakukan dosa besar. Hang Ing, ayahmu telah menjadi gelas setelah berkata begitu, tanpa pamit lagi pendeta itu berkelebat dan lenyap dari tempat itu. Tia Keng Hang menghela nafas panjang dan hanya mengangguk pada waktu Kun Leong berpamit dan memandang pendekar itu pergi diikuti oleh dua orang pelayannya. Pikiran pendekar sakti ini melayang-layang. Betapa sayang dia kepada Kun Leong, betapa kagum dan suka dia kepada pendekar itu yang dahulu ingin sekali dia ambil menjadi menantunya, menjadi suami Gio Keng. Akan tetapi, kalau pemuda itu mau memenuhi permintaannya, adalah Gio Keng yang tidak setuju dan putrinya itu akhirnya menikah dengan seorang pria lain, pilihannya sendiri, yaitu Li Kongtek. Dan sekarang, putrinya menimbulkan gara-gara, menyebabkan kematian istri Kun Leong dan peristiwa ini lalu disusul pula dengan kematian suami Gio Keng. Mengapa di antara kedua orang yang dahulu dia inginkan menjadi jodoh masing-masing itu kini nampaknya seolah-olah selalu timbul pertentangan di antara mereka? Kengci, mana anakku Siye Biao yang sudah siuman, dan begitu sadar dia segera mencari-cari Gio Keng dengan pandang matanya. Ketika melihat Gio Keng yang masih menggelepak pingsan di atas mayat suaminya, dia menjerit dan menubruk. Gio Keng. Eh, mantuku, apa yang terjadi Siye Biao yang memeriksa dan melihat bahwa Gio Keng tidak apa-apa, hanya pingsan, akan tetapi Li Kongtek sudah tewas dengan pedang menancap di dada menembus hingga punggung. Dia mencelap ke depan suaminya dan memandang dengan muka pucat dan matlah, terbelalak. Apa yang terjadi? Kenapa Kongtek mati? Dan mana iblis-iblis keparat tadi matanya jelalatan ke kanan-kiri seperti mata orang gila. Siya Keng Hang menahan kegetiran hatinya dan dia cepat bangkit lalu memeluk istrinya dengan penuh kasih sayang. Betapa istrinya yang tercinta ini di hari tuanya mengalami kegoncangan batin yang demikian hebat. Penanglah, istriku. Penanglah, segalanya telah terjadi dan tidak dapat dirobah lagi oleh kegelisahan dan kegoncangan kita. Gio Keng tidak apa-apa, akan tetapi suaminya telah mengambil keputusan pendek, dia mewakili istrinya dan membunuh diri untuk menebus dosa istrinya. Oh, si keparat kun liong. Iblis tua kok deng lama. Di manakah mereka? Biar aku mengadu nyawa dengan mereka. Siya Biao Weng menjerit-jerit, tetapi suaminya langsung merangkulnya dan mendekatnya sambil berbisik-bisik menghibur. Biao Weng, istriku, apakah setelah tua engkau malah tak mau tunduk kepadaku? Mendengar bisikan suaminya ini, lemaslah seluruh tubuh siya Biao Weng. Kemudian dia menangis di dalam pelukan suaminya. Akan tetapi mendengar penjelasan suaminya yang dilakukan dengan sabar sambil berbisik-bisik, dia mulai bisa melihat kenyataan dan mulai sadar bahwa bagaimanapun juga, Kun Liong yang menerima pukulan batin hebat karena istrinya mati dibunuh orang itu, sama sekali tidak dapat disalahkan dan betapapun juga, Gio Keng telah melakukan kesalahan hingga mengakibatkan putri Kun Liong melarikan diri dan istrinya dalam keadaan pingsan terpukul oleh Gio Keng telah dibunuh orang. Karena itu, dalam keadaan sadar ini siya Biao Weng sambil bercucuran air mati dapat menghibur Gio Keng ketika putrinya ini siuman dan menangis sesenggutkan, menangisi kematian suaminya yang mengorbankan diri untuk mewakilinya menebus dosa. Gio Keng Hang mengumpulkan semua anggota Chin Ling Pai dan dengan suara kering dia memperingatkan semua anak buah Chin Ling Pai supaya merahasiakan semua yang sudah terjadi di Chin Ling San pada hari itu, hanya mengabarkan bahwa mantu ketua Chin Ling Pai telah meninggal dunia karena menderita sakit. Para anak buah Chin Ling Pai memang tak ada yang melihat bagaimana matinya Li Kong Tek, akan tetapi karena mereka melihat bahwa pada waktu itu Chin Ling Pai kedatangan pendekar Yap Kun Liong dan Kok Beng Lama bersama dua orang pelayan dari lengkok, secara diam diam mereka menduga bahwa kematian mantu ketua mereka tentunya ada hubungannya dengan para tamu itu. Namun mereka tidak berani menduga sembarangan sehingga semua menutup mulut setelah menerima pesan dan peringatan keras dari ketua mereka. Untuk kedua kalinya selama beberapa pekan saja, Chin Ling Pai kembali berkabung dan jenazah Li Kong Tek dikubur di lareng gunung Chin Ling San, dihadiri oleh para penduduk di sekitar pegunungan itu. Cia Gil Keng kelihatan tenang-tenang saja dan sudah tidak banyak menangis lagi, akan tetapi wajahnya agak pucat, sinar matanya sayur dan nguram, rambutnya agak awut-awutan dan kering. Pakaian berkabung berwarna putih itu bahkan menambah kemuraman wajahnya. Hidup Betapa penuh rahasia, manusia tenggelam timbul dalam permainannya, terhimpit di antara suka dan duka, matang mengeriput di antara tangis dan tawa. Selalu mengejar kesenangan selalu menghindari ketidaksenangan menimbulkan perbandingan dan pilihan oleh dui unsur, inyang, manusia dipermainkan. Mengapa suka, mengapa duka, mengapa mengejar kepuasan, mengapa menghindari kekecewaan? Hadapilah semua ini dengan kewaspadaan wajar dan murni, tidak menolak, tidak menerima, hanya memandang apa adanya. Bebas dari pengalaman dan pengetahuan, tidak mencari, tidak menyimpan di dalam apa adanya, kenyataan mengandung keindahan, cinta kasih, kebenaran. Dua orang anak yang baru datang setelah disusul ke sinyang oleh lima orang anak murid Chin Ling Pai itu berlutup dan bersembah yang sambil menangis di hadapan peti mati ayah mereka. Mereka itu adalah Li Seng, putra Li Kongtek yang berusia 12 tahun, dan Li Chiausi, putrinya yang berusia 10 tahun. Gio Keng yang menemani dua anaknya bersembah yang tidak dapat menahan isaknya sungguhpun dia telah menahan-nahannya. Ibu, kenapa ayah mati Li Seng bertanya setelah selesai bersembah yang memandang kepada ibunya dan matanya yang tajam dan membayangkan kekerasan hati seperti mati ibunya itu memancarkan pertanyaan yang penuh sedih dan kecurigaan. Ayahmu meninggal dunia karena sakit mendadak yang amat berat? Seng Ji, jawab Gio Keng yang sudah dipesan oleh ayahnya supaya tidak menceritakan semua peristiwa itu kepada anak-anaknya karena hal itu hanya akan menanamkan bibit dendam yang kelak akan melibat kehidupan anak-anak itu sendiri. Akan tetapi, ketika ayah berangkat dia berada dalam keadaan sehat, sama sekali tidak sakit Li Chiausi berkata, Anak ini lebih mirip payahnya, pendiam, akan tetapi serius dan cerdas. Ayah kalian meninggal karena sakit mendadak yang amat berat, anak-anakku, kembali Gio Keng berkata, Ibu, ayah pernah bilang bahwa terlalu sering seorang yang mempelajari ilmu silat mati terbunuh lawan. Apakah ayah mati terbunuh orang kembali Li Seng bertanya. Dan andai kata ayah terserang penyakit mendadak, di sini ada kongkong, kakek yang memiliki kepandaian tinggi, masa tidak bisa mengobatinya sampai sembuh Li Chiausi bertanya lagi. Mendengar pertanyaan anak-anaknya yang sangat mendesaknya itu, Gio Keng menjadi kebingungan akan tetapi untung ada Chia Keng Hang yang juga mendengar pertanyaan-pertanyaan itu. Ketua Chin Ling Pai ini lalu berkata, Li Seng, sungguh pun benar seperti kata-kata mendiang ayahmu, bahwa orang yang mempelajari ilmu silat sering mati terbunuh lawan, akan tetapi matinya itu bukan karena mempelajari ilmu silat, melainkan karena olahnya sendiri yang senang berlawanan atau bermusuhan. Dan ayahmu, meski sejak kecil mempelajari ilmu silat, tidak pernah mencari permusuhan dengan orang lain. Tidak, dia tidak mati terbunuh orang, dan engkau harus percaya kepada keterangan ibumu. Chiausi, kongkongmu ini hanya seorang biasa saja, dan memang mungkin dapat mengobati orang sakit yang belum semestinya mati, akan tetapi mana punya kekuasaan untuk menentukan mati hidupnya seseorang? Sudahlah, cucu-cucuku, ayah kalian telah meninggal dunia dan hal ini tidak dapat dirobah lagi, dan tidak ada gunanya apabila kalian merasa berduka dan menyesal. Yang penting sekarang kalian harus menumpahkan semua kasih sayang kalian kepada ibu dan selalu mendengar kata-kata ibu kalian yang tentu lebih mengerti daripada kalian. Mengertikah? Baik, kongkong, kedua orang anak itu mengangguk, akan tetapi saat melihat mulut dan pandang mati mereka, maklumlah Chia Kenghang bahwa hati kedua orang anak kecil ini masih merasa penasaran. Sesudah peti jenazah Likong Tek dikubur, Chin Ling Pai masih berada dalam suasana berkabung. Chia Gio Keng yang biasanya lincah itu sekarang menjadi pendiam, wajahnya selalu muram dan diam-diam. Dia menyesali semua perbuatannya sendiri karena dia pun kini insyaf dan sadar bahwa kematian suaminya itu sesungguhnya menjadi akibat dari perbuatannya sendiri, merupakan rentetan dari sebab-sebab yang dimulai oleh sikapnya yang pemarah. Karena dia sendiri merasakan betapa pedihnya hati ditinggal mati suami, maka kini dia dapat pula membayangkan betapa hancurnya rasa hati Kun Liyong melihat istrinya mati dibunuh orang. Dan dia merasa menyesal sekali. Setelah kini kemarahannya meredah, dia dapat memaklumi sikap Kun Liyong dan Kot Beng Lama yang memaksanya agar ikut ke Chin Ling Pai karena mereka menuntut keadilan dari ketua Chin Ling Pai. Minta keadilan dari ayahnya dan tidak mau turun tangan sendiri saja sudah membuktikan betapa Kun Liyong menghormati ayahnya. Andai kata dia sendiri yang menjadi Kun Liyong, agaknya dia akan turun tangan secara langsung saja untuk membalas dendam. Akan tetapi, menginsyafi kesalahan sendiri memang merupakan hal yang paling sukar dilakukan di dunia ini oleh manusia. Gio Kang memang sudah menyadari kesalahannya, akan tetapi dia secara tidak sadar masih menutupi kesalahan itu dengan menyalahkan In Hang yang dianggapnya menjadi biang keladinya. Kalau saja In Hang tidak menghinanya di pesta itu, tentu tidak mungkin dia datang marah-marah ke rumah Kun Liyong. Pada suatu hari, masih pagi-pagi sekali, Chin Ling San kedatangan dua orang tamu wanita. Keduanya masih muda dan wajahnya cantik-cantik, dan kepada para anggota Chin Ling Pai yang berjaga di luar mereka menyatakan hendak berjumpa dengan ketua Chin Ling Pai. Semenjak terjadinya peristiwa menyedihkan itu, para anggota Chin Ling Pai mengadakan penjagaan siang malam. Chia Kang Hang sudah memerintahkan agar tidak memulahkan siapapun juga memasuki pintu gerbang sebelum melapor kepada ketua dan memperoleh izin ketua sendiri. Hal ini perlu untuk mencegah terjadinya hal-hal yang tidak baik, karena agaknya Chin Ling Pai selalu dikelilingi oleh bencana-bencana yang mengancam. Melihat dua orang wanita muda yang cantik jelita, yang seorang membawa pedang pada punggungnya, dan yang kedua lebih muda dan memiliki kecantikan yang kelihatan aneh, memandang dengan wajah berseri dan penuh harapan, para penjaga lalu bertanya siapa adanya mereka dan ada keperluan apa hendak bertemu dengan ketua Chin Ling Pai. Aku tidak mempunyai urusan dengan kalian anak murid Chin Ling Pai maka aku tidak perlu pula memperkenalkan nama. Urusanku hanya dengan ketua Chin Ling Pai maka aku hanya akan memperkenalkan nama kepada dia saja. Gadis cantik yang membawa pedang menjawab dengan suara dingin dan pandang matlah, tajam. Airh, kalau begitu bagaimana kami harus melapor kepada ketua kami, Nona seorang di antara anak murid Chin Ling Pai berseru, agak penasaran karena Nona yang cantik jelita dan kelihatan gagah ini tidak mau memperkenalkan nama. Tiba-tiba saja gadis remaja yang lebih muda itu berkata, Namaku Yalima dan aku ingin bertemu dengan Kandacia Bun Hou, harapkah suka berbaik hati memanggilkan dia keluar. Mendengar ini dua orang anak murid lalu berlari-lari ke dalam untuk melaporkan. Memang dua orang darah itu adalah Yalima dan Yap In Hong. Sesudah dengan paksa merampas darah Tibet itu dari tangan godi Sin Kou, In Hong mengajak Yalima pergi ke Chin Ling San untuk menuntut supaya Chia Bun Hou mengawini gadis ini, dan dengan sendirinya dia sekalian hendak memutuskan tali perjodohan antara dia dengan pemuda putra ketua Chin Ling Pai. Tentu saja dia sama sekali tidak tahu akan peristiwa yang baru saja terjadi di Chin Ling San. Kedatangannya didorong hati tidak senang akan sikap Chia Bun Hou yang dianggapnya tidak setia, sudah berpacaran dengan Yalima akan tetapi masih hendak mengikat jodoh dengan dia. Mendengar bahwa dua orang gadis yang datang bertamu hendak bertemu dengan dia, ada pun yang seorang mengaku bernama Yalima hendak bertemu dengan Chia Bun Hou, ketua Chin Ling Pai menjadi sangat terheran-heran. Sesudah banyak peristiwa aneh terjadi dan menimbulkan malapetaka, hati ketua Chin Ling Pai ini diliputi penuh keraguan, maka dia tidak melarang ketika dia menanti kunjungan kedua orang tamunya itu ditemani oleh istrinya dan oleh Gio Keng. Yap In Hang dan Yalima memasuki pintu gebang, dan biarpun dia melihat banyak anak murid Chin Ling Pai yang memandangnya penuh kecurigaan dan keadaan mereka seperti dalam keadaan siap-siaga, In Hang berjalan dengan langkah tenang saja. Akan tetapi diam-diam dia memperhatikan sekelilingnya. Para anggota Chin Ling Pai itu kelihatan gagah-gagah dan lincah, gerak-gerik mereka jelas menunjukkan dasar ilmu silat yang tinggi, maka dia merasa heran mengapa tempat yang sekuat ini sampai dapat dibobolkan musuh yang berhasil mencuri pedang pusaka terkenal dari Chin Ling Pai itu. Sebaliknya, Yalima yang sudah mengharapkan akan dapat segera berhadapan dengan kekasihnya, tidak memperhatikan apapun kecuali memandang ke depan dengan wajah berseri-seri. Otomatis tangannya membereskan rambutnya yang terurai dan pakaiannya yang kusut. Chia Keng Hang dan Chia Biao Leng memandang dua orang gadis cantik jelita itu dengan sinar matuk kagum dan heran karena suami istri tua ini tidak mengenal mereka. Memang dua orang gadis itu amat mengagumkan. Yapin Hang memiliki kecantikan yang gagah dan sikapnya menimbulkan segan di hati orang yang memandangnya, sebab jelas tampak bahwa orang tidak boleh main-main dengan darah yang kecantikan yang diliputi kedinginan membeku itu. Sebaliknya, Yalima yang masih remaja dan masih kekanak-kanakan itu berwajah cerah dan ramah, sinar matanya berseri-seri dan mulutnya tersenyum penuh gairah hidup, akan tetapi matu gadis ini mencari-cari karena dia tidak melihat adanya bunhou di sana. Sebaliknya, In Hang juga memandang tajam penuh selidik dan alisnya agak berkerut ketika dia melihat siya Giyokeng berada pula di tempat itu. Dapatlah dibayangkan betapa munculnya Yapin Hang ini membuat Giyokeng merasa seolah-olah api di dalam gadanya yang sudah hampir padam itu berkobar lagi, kepanasan hatinya membara, mendatangkan kebencian dan kemarahan yang tak tertahankan lagi. Yapin Hang, Bocah Hina. Engkau datang mengantar kematian bentak Giyokeng dan dia telah menerjang maju dengan pedangging HW Akiam di tangannya, segera melakukan serangan kilat dan maut karena dia maklum betapa lihaya di Kunliong ini. Yapin Hang dengan sikapnya yang dingin dan tenang, memang sudah selalu siap akan menghadapi segala kemungkinan. Dia tersenyum mengejek, kemudian dengan kecepatan mengagumkan dia mengelak ke kiri dan sekali tangannya merabat punggung, tampaklah sinar berkilat sebab pedangnya telah dicabut dan terus balas menyerang dengan tusukan kilat ke arah lambung Giyokeng. Teranggat, kringgat, kringgat. Bunga api munkrat berhamburan ketika berkali-kali dua batang pedang bertemu, akan tetapi pertemuan pedang terakhir itu membuat Giyokeng terhuyung ke belakang sampai lima langkah. Engkau menyambut tamu dengan pedang? Bagus. Jangan kau kira aku takut In Hang mengejek. Kini dia menerjang ke depan dengan serangannya. Pedangnya lenyap berubah menjadi sinar bergulung-gulung yang cepat dan kuat sekali sehingga ketika Giyokeng memutar pedangnya menangkis, kembali nyonya muda ini terdesak hebat. Melihat ini, si Ebi Weng sudah mengeluarkan seruan nyaring dan nenek yang dahulu terkenal dengan ginkangnya yang hebat itu sudah mencelat ke depan, bagaikan seekor burung Raja Wali saja dia terbang ke situ kemudian dari atas dia mencengkeram dengan pengerahan tenagang Gou Tok Chiang. Mendengar ada sambaran angin dasyat dari atas, In Hang terkejut sekali. Pedangnya sedang bergulat dengan sinar pedang Giyokeng, maka menggunakan pedangnya berarti membuka diri untuk serangan pedang dari depan, maka kini tangan kirinya yang bergerak ke atas hendak menangkap lengan nenek yang menyerangnya dari atas secara hebat itu. Duh! Tubuh In Hang tergetar. Akan tetapi nenek si Ebi Weng juga terlempar dan begitu kakinya tiba di atas tanah, dia sudah melolos senjatanya yang amat tampuh yaitu Pek In Sin Pian, sabuk sutrap putih yang dulu pernah mengangkat namanya di dunia Kang Ong dengan julukan Song Bun Si Luli. In Hang cepat melomcat ke belakang, melintangkan pedangnya di depan dada, lantas dia memandang dengan mata mengejek dan senyum memandang rendah. Bagus, kiranya beginikah Chin Ling Pai yang tersohor itu, menyambut tamu dengan serangan-serangan senjata? Apakah engkau ketua Chin Ling Pai? Kalau begitu, mengapa tidak sekalan maju mengeroyok aku biar ramai? Wajah Chia Keng Hang menjadi merah sekali. Pertama-tama, dia marah kepada istri dan puterinya yang terburu nafsu, dan kedua dia marah kepada gadis yang mulutnya amat tajam, lebih tajam dari pedangnya itu. Juga dia terkejut menyaksikan gerakan ilmu pedang dari gadis itu, yang selain aneh juga sangat liai, bahkan tenaga sinkang dari gadis ini sudah tentu lebih kuat daripada tenaga istrinya. Kalian mundurlah. Sungguh tidak semestinya menuruti hati panas. Ditegur dengan suara kering ini, Sia Biao Weng dan Chia Gio Keng mundur, akan tetapi tidak menyimpan senjata mereka dan mati mereka masih memandang ke arah In Hang dengan penuh kemarahan. Chia Keng Hang lalu menghadapi In Hang yang masih memegang pedang dan dengan halus dia pun berkata, Harap Nona maafkan putri kami. Menurut laporan, Nona hendak bertemu dengan ketua Chin Ling Pai, Nah, akulah ketua Chin Ling Pai. Nona siapa dan ada keperluan apa Nona datang ke sini? Walaupun tadi mendengar puterinya menyebut nama Dara ini, dan kini melihat wajah In Hang yang persis dengan wajah mendiang semuanya, Gui Yancu yang cantik jelita, dia tidak meragu lagi bahwa Dara ini adalah adik kandung Kun Liyong. Namun Chia Keng Hang bersikap kering karena melihat sikap Dara itu pun dingin dan garang. Sejenak In Hang memandang kepada dua orang wanita yang tadi menyerangnya, lalu menoleh kepada Chia Keng Hang, menarik napas panjang dan menyarungkan pedangnya kembali, kemudian dia menjura kepada ketua Chin Ling Pai itu. Harap lociampu yang memaafkan saya karena kelancangan saya. Sudah lama saya mendengar akan nama besar ketua Chin Ling Pai dan ternyata memang sikap lociampu amat mengagumkan hati saya. Saya bernama Yap Pin Hang dan, kiranya lociampu telah tahu siapa saya. Hem, kalau tidak salah, engkau adalah puteri dari mendiang Sumoy Gui Yancu dan suaminya, sahabatku yang baik Yap Chong San engkau adalah adik kandung dari Yap Kun Liong, bukan? Dugaan lociampu benar, dan karena ibuku adalah sumoy dari lociampu, semestinya lociampu adalah supek saya. Akan tetapi karena semenjak lahir tidak ada hubungan, maafkan kalau saya menyebut dengan sebutan lociampu. Chia Keng Hang menarik napas panjang. Tidak disangkanya bahwa anak perempuan dari sumoynya yang lenyap semenjak kecil itu kini bersikap seperti itu, kaku dan dingin, sama sekali berbeda dengan sikap Gui Yancu dahulu yang ramah, lincah, jenaka dan gembira serta hangat, seperti sinar matahari pagi. Jika memang demikian yang kau kehendaki, terserah padamu, nona. Kemudian, urusan apakah yang kau bawa ke sini dan siapa pula gadis asing ini? Lociampu al, kedatangan saya ini adalah untuk membicarakan urusan ikatan jodoh yang diusulkan antara saya dan putra lociampu al, seperti yang pernah saya dengar dari kakak kandung saya, Yap Kun Leong. Kembali Chia Keng Hang menyesal sekali mengapa gadis ini menyebutkan nama kakak kandungnya tanpa perasaan bersaudara sama sekali, seakan-akan yang bernama Yap Kun Leong adalah seorang asing baginya. Memang demikianlah, tadinya hasrat hati kami untuk menyambung kembali hubungan antara orang tuamu dengan kami. Lalu bagaimana kehendakmu? Saya datang untuk membatalkan perjodohan itu. Ikatan yang dilakukan di luar tahu saya itu harus diputuskan. Perempuan sombong. Siapa kesudian mempunyai adik ipar seperti engkau mendadak Giyokeng membentak, marah sekali. Hem, gadis ini benar-benar lancang mulut dan tidak memandang macu kepada kita, Siye Biyaweng berkata kepada suaminya, sungguh tidak patut menjadi putri Yap Chong San dan Gui Yan Chu. Cia Keng Hang mengangkat tangan memberi isyarat kepada istri dan putrinya untuk diam, kemudian dia menghadapi In Hong, berkata dengan suara kering, tidak ada yang akan memaksamu berjodoh dengan putra kami, Nona. In Hong merasa tidak enak juga, karena kata-kata serta sikapnya seakan-akan hendak merendahkan keluarga ini, maka cepat-cepat ia berkata, harap lo Ciam puha maafkan. Tidak ada maksud lain di dalam penolakanku itu kecuali adanya kenyataan bahwa putra lo Ciam puha itu yang bernama Cia Bun Hou sudah mempunyai calon istri, maka amatlah tidak baik kalau dijodohkan lagi kepada saya. Eh, haha, lancang mulut. Apa maksudmu menghina putraku? Siye Biyaweng berseru. Hem, Nona. Apa maksud kata-katamu itu Cia Keng Hang juga bertanya, heran dan mulai tidak senang. Loh Ciam puha, saya hanya mengatakan apa adanya dan tidak bermaksud menghina. Adik Yalima dari Tibet ini adalah calon istri Cia Bun Hou dan mereka sudah saling mencinta, oleh karena itu tidaklah semestinya kalau Cia Bun Hou dijodohkan dengan orang lain. Demi keadilan, saya menuntut agar adik Yalima dijodohkan dengan Cia Bun Hou. Lancang. Siapa kau yang hendak menentukan jodoh putraku? Keparat siye Biyaweng memaki. Sudahlah, istriku, jangan membuat nurusan semakin ruwet. Nona Yalima, benarkah apa yang diceritakan oleh Nona Yapin Hang tadi Cia Keng Hang kini memandang kepada Yalima. Seorang darah yang manis sekali dan tidak aneh kalau putranya itu suka kepada Nona ini. Akan tetapi Nona ini masih terlampau muda, masih kekanak-kenakan, sungguh pun harus diakuinya bahwa Yalima amat cantik jelita dan penuh semangat.